Halo Sobat Tani, kali ini kita akan membahas tentang Fumimikoriza yang hidupnya bersimbiosis dengan tanaman yang saling menguntungkan. Selain bermanfaat sebagai fungi penyobor tanaman, jamur ini juga akan membuat lahan kebun kita menjadi sehat. Fungi berperan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen dan nemotoda serta meningkatkan laju pertumbuhan. Nah, mikoriza ini hidupnya memerlukan akar tumbuhan untuk melengkapi siklus hidupnya, dan bahkan ada beberapa tanaman yang tergantung pertumbuhannya dengan mikoriza. Jenis fungi yang akan kita gunakan adalah mikoriza arbuscular yang akan membantu pengambilan unsur air dan mineral, terutama fosfat, serta melindungi akar dari serangan patogen. Mikoriza ini hidup di bawah permukaan tanah ataupun dedaunan kering yang perlahan-lahan berubah menjadi kompos. Fungi ini akan menginfeksi bagian dalam akar, terutama sel-sel ujung akar. Benang-benang putih halus yang kita sebut hifa akan masuk ke dalam sel ujung akar. Mikoriza banyak ditemukan pada tanaman kacang-kacangan, padi, jagung, dan tentunya tanaman bambu. Dan banyak loh penelitian tentang fungi ini, diantaranya pemberian mikoriza bisa meningkatkan bobot buah pada tanaman cabai. Diameter batang besar dan kokoh, dan daunnya sehat. Mikoriza akan meningkatkan penyerapan fosfat dan penyerapan unsur hara lain seperti nitrogen, sehingga secara tak langsung akan mengurangi penggunaan pupuk fosfat. Jangkauan jaringan hifa di dalam tanah sangat luas, sehingga bisa membantu akar untuk menyerap air di musim kemarau. Keuntungan lainnya, mampu memproduksi hormon gibrelin, auksin, dan sitokinin, atau kita mengenalnya dengan ZPT, zat perangsang tumbuh. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan tanaman lebih cepat berbunga. Nah, bagaimana cara mendapatkan mikoriza untuk diaplikasikan ke tanaman kita? Cara termudah mendapatkannya diperoleh dari tanaman bambu. Kita pastinya tahu bahwa di sekitar tanaman bambu, akan tumbuh ekosistem yang subur karena adanya mikoriza. Tanaman di sekitarnya secara tak langsung mendapatkan manfaat dari jamur ini. Meskipun kemarau panjang, tanaman sekitarnya tetap saja subur dan jarang sekali tanaman bambu terkena penyakit. Ketika membuatnya, usahakan tidak merusak ekosistem bambu yang sudah ada di sekitarnya. Tetapi jika tanaman bambu ini milik orang lain, kita bisa meminta tanah dan akar bambu yang sudah ada mikoriza, sebanyak 1 kg untuk dibawa pulang. Kemudian tempatkan ke dalam kotak untuk pengembangan fungi ini. Cara memancing fungi ini mudah loh sobat. Cukup sediakan kain bekas yang tipis dan tidak terlalu tebal. Atau sebaiknya, sediakan kaos bekas. Bisa kaos dalaman atau kaos kaki yang sudah tidak terpakai. Yang penting kain ini bersih dan sudah dicuci. Kemudian sediakan nasi yang sudah dingin atau belum basi secukupnya ya, sesuai kebutuhan kita. Lebih baik lagi jika nasi yang digunakan dimasak setengah matang. Dalam kondisi ini, masih agak-agak keras. Langkah selanjutnya bungkus nasi tadi dengan kain yang disediakan. Kalau dengan kaos kaki bekas, tinggal dimasukkan ke dalamnya. Tidak perlu repot menggulung kain seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah bahannya selesai kita bungkus, kemudian cari tanda-tanda kehidupan mikoriza di sekitar pohon bambu. Biasanya tumbuh di bawah permukaan tanah atau di bawah dedaunan bambu kering yang akan menjadi kompos. Yang perlu diingat, ketika kita menemukan jamur ini, cukup biarkan berada di permukaan tanah. Karena dengan adanya jamur di dekat bahan, akan mempercepat pertumbuhan mikoriza. Selanjutnya, letakkan bahan yang sudah disiapkan tadi dekat dengan mikoriza. Kemudian tutupi dengan dedaunan kering sekitarnya. Bagaimana jika nanti turun hujan? Nah, setelah bahan tadi ditutupi dengan dedaunan kering, maka tutupi dengan plastik kresek atau plastik apa saja yang bisa menahannya dari tetesan air. Plastik ini cukup ditimpah dengan batu kecil atau kayu lapuk jika ada, agar plastiknya tidak terbang tertiup angin kencang. Biasanya di bagian bawah pohon, tetesan air hujan tidak begitu deras karena terlindungi dahan bambu yang lebat. Jadi, memang harus dekat dengan pohon bambunya ya sobat, agar bisa terlindungi dengan aman. Selanjutnya, kita menunggu pohon bambu ini untuk membantu kita memperbanyak mikoriza selama kurang lebih 7 hari. Bahkan dalam satu hari pun, mikoriza yang kita letakkan ini sudah menempel di bagian luar kain. Ini adalah salah satu contoh nasi yang baru diletakkan satu hari. Terlihat nasinya masih bersih, tetapi hifa sudah mulai berkembang di sekitarnya. Bagaimana cara mengaplikasikannya ke tanaman? Sahabat tani tidak perlu menaburkannya banyak-banyak. Sedikit saja letakkan dekat akar tanaman yang akan kita tumbuhi mikoriza. Ini adalah contoh tanaman cabi rawit yang kurang sehat. Kita akan meletakkan fungi mikoriza di dekat batangnya. Korek sedikit dan letakkan di sana, kemudian tutupi dengan sedikit tanah atau dedaunan kering. Dengan sendirinya, mikoriza ini akan berkembang di bawah permukaan tanah. Waktu yang paling baik saat pembenihan. Jadi sejak awal, akar tanaman sudah diselimuti hifa mikoriza. Nah sahabat tani, mudah-mudahan tips mengembangkan fungi mikoriza ini bisa bermanfaat untuk kita. Tanaman sehat berbuah lebat dan terhindar dari patogen yang mengganggu ekosistem di kebun kita. Dukung terus channel ini dengan share, like, dan komen. Semoga petani kita maju dengan berbagai informasi. Salam organik dan sehat selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!